Satres Krim Polres Pasuruan Kota tangkap 4 pelaku curanmor yang meresahkan warga. Mereka beraksi di wilayah kota Pasuruan dengan titik berbeda. Pelaku pertama yakni H-S warga Kelurahan Terajeng, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan dengan 2 TKP berbeda. Yakni di teras rumah warga di Kecamatan Bugul Kidul dan di dalam rumah di Jalan Irian Jaya, Kelurahan atau Kecamatan Gading Rejo. Duo M-Strip A dan E-Strip K warga Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, alap-alap spesialis motor parkir. Keduanya mengaku mencuri motor matik milik juragan toko bangunan di Jalan Untung Suropati, Pohjentrek, Purworejo. Pelaku yang keempat yakni pria berinisial M warga Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Mencuri motor warga di area persawahan di Kelurahan Belandongan, Kecamatan Bugul Kidul. Terkait dengan kejadian pencurian kendaraan bermotor yang beberapa waktu yang lalu sempat viral di beberapa media sosial. CCTV-nya beredar di beberapa akun di Pasuruan. yaitu kejadian dan TKP pada tanggal 7 Desember 2023 di depan toko bangunan Rizki Ilahi Jalan Untung Suropati, Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Dari hasil pengecekan CCTV yang juga dibantu oleh rekan-rekan hortawan, dibantu oleh rekan-rekan pemilik akun dari media sosial, dibantu dengan masyarakat. Dari Pohres Pasuruan, Kota berhasil mengidentifikasi video tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap dua tersangka. Yang pertama MA, alamatnya di Kelurahan Pohjentrek itu sendiri di Kecamatan Purworejo, umurnya 27 tahun. Yang kedua E, alamat juga di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo. Dari kedua tersangka tersebut, berhasil disita satu buah helm, GTR, kemudian pakaian yang digunakan, kemudian satu handphone, kemudian celana panjang yang digunakan, kemudian ada sepeda motor, Satu unit Honda Vario warna merah, yang kedua satu unit kendaraan Yamaha tahun 2015 warna putih. Jadi, kronologis pada 7 Desember tersebut adalah sepeda motor diparkir di toko bangunan milik pelapor dengan posisi menghadap ke utara di kunci setir dan katuk kunci tertutup. Jadi, diparkir mulai pukul 13 dan pukul 16.30 pada saat pelapor akan pulang terlihat sepeda motornya sudah tidak ada. Dan itu terekam CCTV dan berhasil dilakukan identifikasi terhadap pelaku tersebut. Kedua tersangka saat ini dilakukan pemeriksaan, penyidikan, dan dilakukan penahanan di Pores Pasuruan Kota. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 363 ayat 1, 4E KUHP yaitu pencurian dengan pemberatan. Kami dari Forkopimda juga tidak bosan mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga barang-barang miliknya dengan baik. Apabila sepeda motor diparkir, tolong diparkir di tempat yang ada penjaga parkirnya. Apabila memungkinkan kunci ganda, jangan lupa kunci setir. Apabila di pertokohan, di perumahan, kami menghimbau untuk dipasang CCTV sehingga memudahkan dalam melakukan pemantauan maupun mengidentifikasi para pelaku sejahatan. Terima kasih.